Presiden terpilih, Prabowo Subianto mengunjungi Presiden Uni Emirat Arab, UEA, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, MBZ, di Istana Al Shati, Abu Dhabi, UEA pada Senin, 13 Mei 2024, lalu. Adapun Prabowo memperkenalkan wakil Presiden terpilih, Gibran Raka Bumingraka ke MBZ. Momen itu diunggah di akun Youtube Kemhan RI pada Selasa, 14 Mei 2024. Sikap Prabowo yang memboyong hingga memperkenalkan Gibran ke MBZ itu pun cukup menjadi sorotan. Bapak pemanasan menjadi Presiden resmi, Prabowo terlihat cukup antusias memperkenal Gibran sebagai wakilnya. Awalnya, Prabowo terlihat lebih dulu berjabat tangan dengan MBZ. Kemudian, Prabowo menengok ke belakang yang sudah ada Gibran mengikutinya. Kemudian, Prabowo mengatakan kepada MBZ bahwa putra sulung Presiden Joko Widodo itu adalah wakilnya. Lalu, Gibran langsung menyambut uluran tangan MBZ untuk bersalaman. Mereka kemudian langsung masuk ke ruangan bersama-sama. Sebagai informasi, dalam pertemuan itu, Prabowo dan MBZ membahas hubungan bilateral Indonesia dan UEA. Terutama dalam peningkatan bidang pertahanan dan militer. Hal itu disampaikan oleh Menteri Pertahanan RI tersebut dalam siaran pers di Kemhan pada Selasa, 14 Mei 2024. Prabowo berharap hubungan Indonesia dan UEA dapat terus berkembang dan tumbuh sesuai dengan ambisi kedua negara. Terlebih dalam memperkuat kerjasama di berbagai bidang, termasuk pertahanan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!